Intro Direkturat Prosesakriminal Khusus Paul Dakepri akhirnya berhasil ungkap kasus tindak pidana korupsi pada belanja modal pengadaan konstruksi bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap 2 di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Proyek mangkrak antara PT Sumber Tenaga Baru dengan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri yang menggunakan dana APBD tahun 2014 ini sebelumnya dianggarkan dengan nilai 12 miliar rupiah lebih. Melalui konferensi persoleh Kabit Humas Paul Dakepri Kombes Paul Sabtono Erlangga di Media Center Paul Dakepri polisi membebatkan kronologi dan keterlibatan tiga tersangkan dalam kasus ini. ketiga tersangka adalah Arifin Nasir, mantan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri M. Yunus, Direktur Utama PT Sumber Tenaga Baru selaku penyedia dan M. Yaser, Direktur Sivir Gendak Jawari selaku pelaksana kontrak. Wadir Reskin Suspolda Kepri AKBP Nugroho mengatakan tindak pidana korupsi ini diawali pada Senin 16 Juni 2014. Belas, kontrak proyek disetujui oleh Kepala Dinas dengan nilai lebih kurang 2,8 miliar rupiah yang berlaku hingga 12 Desember 2014. Di tengah perjalanan, terjadi pengalihan pelaksanaan pekerjaan utama proyek kepada M. Yaser, Direktur Siviri Dajawari di mana PT Sumber Tenaga Baru mendapat fee sebesar 3%. Namun, proyek tidak berjalan sesuai kontrak. Mutu beton K-250 tidak sesuai spesifikasi, bahkan diperkirakan bisa roboh kembali. Akibat perbuatan para tersangka, negara dirugikan sebesar 2,2 miliar rupiah lebih. Ini dibagi menjadi beberapa tahap. Baru nyamai tahap 2, sudah dinyatakan tidak bisa dilanjutkan. Karena apa? Karena konstruksinya tidak sesuai spesifik, akhirnya tidak bisa dilanjutkan. Kalaupun itu dipaksakan dilanjutkan, fondasi atau konstruksinya tidak akan kuat menopang. Makanya dari auditor, saksi ahli, kerugian dianggap kerugian total loss sebesar 2,2 M. Yang kedua, kontraktor ini mensubkan, harusnya penyedia dari PT Sumber Tenaga Baru, kemudian disubkan ke PT Rida Jawari. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Tribrata TV. Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!